Ada beberapa memang yang diajukan, ini bukan hanya yang dari partai politik PSI, terutama usia 35 tahun, tapi ada yang mulai dari usia 25, ada yang dari usia 30 tahun, bahkan dari total 11 pemohon, ini ada 7 pemohon yang nanti gugatannya atau putusannya akan dibacakan pada hari ini. Ada yang menyatakan bahwa seharusnya usia maksimal ini sampai 70 tahun. Tapi selain masalah batas usia, ada juga yang mengusulkan penambahan klausul pernah menjadi atau punya pengalaman sebagai penyelenggara negara atau pernah menjadi kepala daerah. Nah ini menjadi perhatian publik, karena seperti diketahui sejumlah analis dan pakar hukum tata negara mempertanyakan dasar hukum, karena ini merupakan bukan alasan tidak ada konstitusional di sini, artinya ini merupakan open legal policy atau kewenangan dari pembuat undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama dengan Presiden. Tapi di sisi lain pada saat ditanyakan, DPR dan Presidennya malah menyerahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ini pun menjadi bahan diskusi tersendiri. Apakah memang benar ini menjadi pintu masuk atau karpet merah bagi Gibran Raka Bumi Raka yang disebut-sebut diajukan sebagai bacawa pres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Nah 9 Hakim Konstitusi nanti akan membacakan putusan, nanti di sini akan dipertaruhkan maruah dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Direktur Lingkaran Madani untuk Indonesia, Pengamat Politik Rerangkuti. Bang Reh, selamat pagi. Pagi, Bung. Sudah rame ya Bang Reh di sini ya? Seperti biasa ya, karena ini, karena saya kira dalam hampir satu bulan ini, ini menjadi salah satu perbincangan yang cukup ramai di tengah masyarakat dan makin menguat dalam satu minggu ini terakhir ini kan. Bahkan kita sudah melihat reaksinya bukan lagi dari mereka yang secara umum memang terkait dengan pemilu lah gitu ya, aktivis-aktivis pemilu, ya macam-macam partai. Tapi ini juga sudah menjangkau masyarakat yang lebih luas gitu. Dan yang menarik itu menurut saya termasuk di dalamnya adalah mereka yang selama ini dikenal sebagai, katakanlah pendukung Pak Jokowi lah gitu. Meski tidak secara struktural ya, artinya pendukung publik gitu. Dan itu juga sekarang sudah mulai kelihatan menyuarakan pandangan, sikap mereka, bukan hanya kepada apa yang akan jadi keputusan makamah konstitusi, tetapi juga mereka mulai menyatakan bahwa situasi ini sudah mengarah kepada delegitimasi pemerintahan gitu, delegitimasi presiden gitu kira-kira. Sebelum kita melanjutkan Bang Reh, ini kan menjadi perhatian publik, karena tadi ada dugaan atau kuatnya indikasi kepentingan politik di sini. Ada yang menyatakan bahwa ini memang menurut pakar ini ya bukan kewenangan dari MK, ini kewenangan dari Open Legal Policy itu jelas. Tapi kemudian ada kemarin yang masa jabatan pimpinan KPK, ternyata bisa tuh dirubah dengan itu. Argumentasi dari PSI menyatakan bahwa bisa dikesampingkan Open Legal Policy itu karena jika itu bertentangan dengan rasionalitas. Anda melihat prediksi dulu deh, apakah nanti akan dikabulkan ini? Ya, setidaknya ada dua ya menurut saya yang sekarang berkembang luas tuh. Sama sekali ditolak, kalau itu nggak usah kita berbincangkan. Dan yang kedua adalah kemungkinan ditolak tetapi ada penambahan klausul, yaitu menerima dan atau pernah menjabat jabatan publik, jabatan negara gitu. Pejabat negara gitu. Jadi akan ditolak, tapi dengan penambahan klausul, prediksi Anda? Itu pendapat yang kedua, dan saya kira pendapat yang kedua ini yang sekarang agak banyak diperbincangkan orang. Bahwa meminta supaya batas usia itu diturunkan, itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi menambah klausul itu mungkin akan dilakukan. Yaitu klausul yang kita suruhkan tadi. Jadi usia tetap 40 tahun, tetapi redaksinya ditambah dan atau pernah menjabat jabatan negara atau pejabat negara gitu. Artinya masuk di situ ya Gibran ya? 36 tahun? Ya udah, karena itu jabatan pemerintahan kan. Jabatan pemerintahan adalah jabatan negara gitu. Oke baik, sebentar. Ini sepertinya akan ada memberikan keterangan. Mungkin kita bisa simak secara langsung ya. Apakah... Oke, tidak bisa? Oke, baik. Nanti kita akan hadirkan kepada Anda ada keterangan yang akan diberikan. Oke, jadi itu prediksi Anda. Nah soal argumentasi itu tadi, bahwa open legal policy itu bisa dikesampingkan jika bertentangan dengan rasionalitas. Pas kan PSI mintanya 35 tahun nih, bagaimana Anda melihat itu? Iya, kan kalau tetap dibatasi kan tetap ada yang irasional dong. Kan tadi argumennya, apa namanya, open legal policy itu bisa dikesampingkan kalau itu irasional. Tapi kan kalau Anda minta 35 tetap irasional kan? Spesifik 35 tahun gitu? Iya, mestinya kan kembali ke pokok dasarnya. Apa pokok dasarnya? Setiap orang yang memiliki hak memilih, ya dia memiliki hak untuk dipilih. 17 tahun di kita itu gitu. Nah kemaling, kenapa nggak minta ke 75 tahun? Jadi kalau mereka mengatakan open legal policy itu dikesampingkan, mungkin. Tapi saya nggak tahu, mungkin. Tapi itu artinya jangan bawa tas lagi dong, jangan 35, jangan 30, langsung aja 17 gitu. Karena disebutkan menunggulkan ketidakadilan juga, Bang Rekoran. Iya, miskinominatif. Kalau Anda juga buat 35 kan sama aja juga tidak adil. Jadi kalau 40 itu tidak adil ke bawah, 35 juga nggak adil ke bawah dong. Makanya inilah sejak dari awal saya mengatakan, ya. Karena ini mestinya ditolak, karena yang digugat oleh para pemohon ini bukan adanya asas yang bertentangan dengan konstitusi. Jadi mereka hanya minta diskon. Kalau minta diskon itu pembahasannya nggak di KMK Konstitusi. Itu pembahasannya di DPR gitu. Ada beberapa tadi Anda udah menyebutkan kasus di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait dengan batas usia. Tapi itu ada dua pembedanya. Pembeda pertama, itu tidak berhubungan dengan hajat publik secara menyeluruh. Kalau pilpres ini kan hajat publik gitu. Misalnya tadi soal usia batas maksimal Hakim Konstitusi, usia batas maksimal KPK gitu. Itu pertama, itu sama sekali nggak berhubungan dengan hajat publik secara umum. Karena itu selektik, bukan elektik tuh. Itu dipilih, bukan apa namanya. Itu diangkat, bukan dipilih. Bukannya dengan pilpres kali ya? Iya, karena pilpres itu kan jabatan publik yang elektik kan. Yang sifatnya dipilih gitu loh kira-kira. Itu pertama. Yang kedua itu terlokalisir. Ya MK cuma tujuh orang itu. Ini cuma segitu gitu loh. Jadi, kalaupun kemudian itu dikecualikan dalam konteks ini, setidaknya masih ada dua pembeda dari kasus ini gitu loh. Nah kalau kasus ini kan pertama ini jabatan elektif ya. Yang melibatkan semua orang. One man, one foot gitu loh kira-kira. Nah yang kedua adalah, apa namanya, tidak umum. Tidak spesifik, ini sangat umum. Karena itu hubungannya nanti dengan presiden, hubungannya dengan kepala daerah, ya gubernur, wali kota, macam-macam, dan seterusnya itu gitu. Nah oleh karena itu, saya sendiri secara pribadi setuju. Kalau batas usia itu kita koreksi. Tapi jangan tanggung, bukan 35, tapi langsung ke 17 gitu. Kalau Anda masih setuju dengan 35, 30, itu artinya Anda setuju dibatasi. Kalau Anda setuju dibatasi, apa masalahnya dengan angka 40 gitu loh kira-kira. Kan itu ke logikanya gitu. Menggunakan logika dasar saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.